Malioboro sebagai kawasan wajib masker akan melibatkan puluhan petugas Jogoboro yang akan mengawasi langsung praktik di lapangan. Pengunjung yang kedapatan tidak memakai masker, baik yang tengah bersepeda atau bersantai di sepanjang Malioboro, akan langsung ditegur dan diminta menggunakan masker. Langkah tegas ini akan dilakukan pemerintah kota Yogyakarta menyusul kekecewaan Gubernur Diy melihat banyaknya masyarakat yang masih abai dalam menerapkan protokol kesehatan. Puncaknya terjadi saat Malioboro dibanjiri pesepeda pada hari Minggu 7 Juni lalu. Selain melakukan patroli masker, petugas Jogoboro juga melakukan himbawan bagi pedagang dan pengunjung untuk tidak melakukan aktivitas berkerumun. Petugas pun tidak segan-segan akan mengusir pengunjung keluar dari Malioboro jika tidak mengindahkan himbawan tersebut sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19. Pada selasa siang, kawasan Malioboro juga mulai terlihat adanya aktivitas wisata. Para pengunjung ini nekat berwisata ke Malioboro untuk mengobati kerinduan berlibur ke Jogja. Mereka mengaku tidak khawatir selama disiplin menjalankan protokol kesehatan. Dari Tolo? Dari Tolo. Ini apa jualan ke Malioboro dalam langkah apa ini? Pengen ini aja. Kan dulu saya kuliah di sini. Terus pengen aja lama nggak kesini. Kangen sama kota Jogja. Apa perbedaannya sebelum COVID-19 dan setelah COVID-19 ini? Beda banget. Dulu rame, Pak, jam segini itu jam 8 pagi udah banyak orang jualan ini. Pada pengaku lima sudah, nggak tahu, sudah seping. Dulu pernah, tapi baru kali ini. Baru, apa ya? Di sini lagi. Suasanya gimana? Beda atau nggak? Beda. Lebih nyaman dengan apa ini? Sebelum atau sudah COVID-19? Sebelum. Sebelum ya? Karena rame biasanya. Ini agak sepuluh.